Intro UN News kembali menyapa anda pada hari ini kembali berjumpa bersama saya Andriyas Darmayadi di dalam UN News Pemirsa informasi yang pertama ratusan warga menggeruduk rumah seorang siswa pelaku perundungan Momen tersebut berlangsung menegangkan beberapa warga bahkan memaksa pelaku untuk keluar rumah Aksi kemarahan warga itu dipicu oleh video perundungan siswa SMP di halaman belakang sekolah yang viral di media sosial Ratusan warga yang geram menggeruduk rumah pelaku perundungan Peristiwa tersebut dipicu setelah melihat aksi pelaku yang masih di bawah umur neka menghajar adik kelasnya Korban maupun pelaku diketahui masih duduk di bangku SMP Sebelumnya beredar regama video yang memperlihatkan korban dihajar ditendang hingga diseret oleh pelaku Video amatir berdurasi 4 menit itu terlihat korban yang merupakan adik kelas dikeroyok oleh kakak kelasnya Meski korban meminta ampun, namun pelaku terus menendang dan memukul adik kelasnya itu hingga terjatuh Beberapa siswa mencoba melerai, namun pelaku tetap menghajar korban hingga terkulai lembas di tanah Wakil Polesta Cilacap AKBP Arief Pajar Satria mengatakan Keluarga korban telah melaborkan pelaku ke pihak kepolisian Kini pelaku telah diamankan Saat ini korban menderita sejumlah luka-luka di beberapa bagian tubuhnya Aksi perundungan ini diduga terjadi akibat salah paham Pelaku yang tak terima dengan perkataan korban Sehingga melakukan bullying di depan sejumlah siswa lainnya